KRI Nanggala telah cenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Terima kasih. KRI Nanggala telah lima TNI mengusulkan kenaikan pangkat bagi seluruh prajurit Hiu Kencana, kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas. Bersama saya Aprilia Putri kita akan berbincang lebih jauh terkait menyelam tak kembali. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya kehadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik, yang pertama pemirsa, 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur di pelairan utara Bali merupakan putra terbaik bangsa dan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Presiden Joko Widodo menyatakan tenggelamnya KRI Nanggala 402 duka seluruh rakyat Indonesia. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Dan bagi sekenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala sebelah menjadi tiga bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian Escape Suite MK11, yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MB Suite Rescue. Ini tadi dicepitin, dicepit. Ini sempat keluar, kemudian dicepit. Ini adalah, ini badan kapal, cuma memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal, bagian buritan, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah, ini, ini terus agak diterengkan. Ya, ini kemudi vertikal, kemudian ini berbadan horizontal. Lanjut, lanjut terus. Nah, ini badan ini. Pemeriksa Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sampaikan ucapan bela sungkawa dan keprihatinan atas musibah yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awaknya. Wapres menyatakan para prajurit yang gugur adalah syuhada. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Itu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 53 personil yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 sebagai para prajurit puter terbaik bangsa yang tanpa lelah terus menjalankan tugas mulianya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga arwah for awak kapal selam KRI Nanggala 402 tercatat sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sesuai dengan paket-paket yang kita tayangkan tadi, tema kita pada malam hari ini itu, Menyelam Tak Kembali. Dan seperti biasa, kita sudah terhubung dengan arah sumber via Zoom call. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bukoni. Selamat malam. Baik. Bukoni Rahakundi Bakri adalah pengamatan pertahanan. Bukoni, saya ingin bertanya mengenai bagaimana kasus atau musibah yang kemarin kita alami bersama ini bisa menjadi pelajaran atau evaluasi ke depannya. Anggaran untuk pertahanan negara sudah ditingkatkan. Nah, apakah ini mencerminan bahwa Indonesia memperhatikan sekali sistem pertahanan di Indonesia saat ini? Pertama, sebelum kita kesana ya, saya tuh ingin menggarisbawahi bahwa kehilangan prajurit-prajurit terbaik putra-putra bangsa ini sebanyak 53 dengan terjadinya apa, musibah ini, ini bukan main-main. Kita kehilangan betul-betul yang harusnya menjadi pukulan berat kepada seluruh bangsa ini, kepada kita, kepada saya sendiri. Apakah kita selama ini sudah memanusiakan tentara kita? Apakah kita sudah menghargai angkatan bersenjata kita? Angkatan bersenjata, namanya sudah angkatan bersenjata, harus diberi senjata yang mumpuni. Bahwa kemudian ini terjadi dan kita belum tahu penyebabnya, tapi yang kita tahu pasti, hari ini ketua Komisi 1 DPR, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 DPR, menyatakan bahwa mereka betul-betul yakin bahwa alat-peralatan senjata milik TNI itu sudah banyak yang tidak mumpuni, sudah banyak yang tua, sudah banyak yang harus dimodalisasi. Nah, tapi menurut saya ini bukan semata-semata kemudian kita membuat list menghadap Presiden 2 minggu lagi, menyatakan ini lupa yang harus dibeli. Bukan. Kita sudah berpisah tentang sebuah konsep keamanan nasional. Modalisasi angkatan bersenjata, itu adalah bagaimana proses memakan waktu, ada strategi yang jelas, tujuan nasional yang jelas, kemudian skenario-nya itu nggak bisa begini. Rumah saya kebakaran secara air. Nggak bisa. Nah, selama ini itu yang terjadi. Coba kita lihat angkatan laut. Berapa tahun lalu kejadian KRI kita? 2018 kejadian KRI kita. Kita list aja. Angkatan udara. Angkatan darat, gitu kan. Marimil, yang dulu tenggelam kapal Ampidi. Yang saya mau bilang cuma sederhana. Pak Jokowi itu adalah Presiden yang menurut saya itu kedua. Seorang yang melakukan sesuatu. Dia itu bukan The Talker, yang ngomong aja. Coba buktinya apa? Ketika beliau ingin membangun tol Jawa, paling Jawa, orang bilang nggak mungkin atau ngapain si Presiden. Kejadian. Beliau mau membangun bandara dimanapun. Kejadian. Beliau mau memperkuat pelabuhan dimanapun. Kejadian. Mau bikin di Bupatan Negara. Dan proses dalam kejadian. Ada apa yang salah? Ketika beliau menyatakan cintingan, kita ingin menjadi negara poros marifim dunia. Yang memerlukan negara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, yang bisa terintegrasi, hebat, dan kuat. Sampai hari ini 2021, kita tidak mampu mewujudkannya. Baik, bukankah setiap armada yang kita punya, TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara, sudah mempunyai konsep yang matan, dan bahkan dirancang setiap tahunnya untuk bisa menjaga pertahanan negara. Apa yang kurang di sini menurut Anda? Ya, kalau kita namanya merancang, sudah pasti, Mbak ya. Namanya Kepala Panglima itu, Panglima, Kepala Staff, Panglima, sudah pasti tahu betul apa yang dibutuhkan. Permasalahannya adalah, apakah Kepala Panglima kita itu memenuhi enggak? Berusaha enggak untuk itu dipenuhi? Itu yang tadi saya coba sampaikan. Kalau Rosmet, mau sebagus apapun, sudah saya yakinlah yang dibuat oleh Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, para Panglimanya, para Kepala Staffnya yang membuat yang paling bagus. Dipenuhi enggak? Berarti realisasinya kurang ya, Bu Kony ya? Yang saya tanya balik begini, kenapa tiba-tiba saya, sebagai dosen di Angkatan 3 Angkatan, saya juga aktif di manapun, di Angkatan Bersenjata, enggak pernah saya dengar kita ingin punya S35. Kenapa tiba-tiba Kementerian Pertahanan tidak ingin kita punya S35? Yang saya cintakan itu cuman terhana. Membangun modernisasi Angkatan Bersenjata itu proses. Itu tuh memerlukan apa ya, sebuah target. Misalnya gini, kita, apa ancaman kita? Kemudian target kita menyampaikan kapan? Misalnya tadi, brown water Navy kita selesai kapan? Brown water Navy itu, GTA ke dalam. Kemudian, green water Navy kita kapan? GTA keluar sampai kawasan. Kemudian blue water Navy kita, sesuai nawas kita di Gula Samudera, kapan? Nah, rangkaian itu, memerlukan roadmap, memerlukan pertahunnya, memerlukan apa, berapa, dan kemana mau diproyeksikan tentara kita itu. artinya, kita udah harus stop dikara soal kita tidak ada anggaran. Tadi saya bilang, presiden kita itu the door. Iya kan? Ibu kota negara, saya tahu betul angkanya gede sekali. Oh, bisa? Apa yang salah? Kalau tentara yang memerlukan sesuatu, selalu ada benturan. Selalu dianggap, ngapain sih? Tidak ada perang gitu. Apa yang terjadi hari ini, luar biasa memenampar muka kita semua. Beri perang pun sudah gugur di tanah air kita sendiri. Baik, Bu Kodi, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai makro, mengenai pertahanan ini, saya kembali lagi ke bagaimana kesilakan, atau ya musibah yang kemarin dialami oleh TNI Angkatan Laut begitu. Banyak yang mengatakan bahwa, ini ada, ya tidak ada maintenance yang dilakukan oleh KRI Nanggala 402. Sepengetahuan Anda, seperti apa yang sebenarnya? Saya tidak bilang tidak ada, Mbak. Kalau bilang tidak ada, memangnya Panglima atau Kepala Staff akan mengorbankan anak buah kan? Tidak mungkin. Yang saya coba bilang dari awal sekali di kejadian, saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan untuk mengaudit maintenance, repair, dan overhaul untuk semua angkatan berseteta kita. Jadi jangan tunggu lagi apapun. Kedua, yang paling penting adalah, alutsisa yang bersifat letal, bersifat mengatikan, bersifat bahaya gitu. Ya kan? Yang tidak punya, istilahnya orang, kalau dari sisi satu itu orang tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada tempat parkir. Itu bahasa-bahasa gaulnya. Pesawat tempur, ya kan? KRI di tengah laut, submarine gitu. Jadi ada beberapa inti MRO yang segera saya minta di audit untuk angkatan berseteta kita. Harus. Karena begini, pelaku MRO kita ini, tidak selamanya TNI. Pelaku MRO kita itu sering-sering kali ingin rekanan. Rekanan, sekali lagi, seberapa jauh kemudian, pelaku MRO ini bisa membedakan misalnya, apakah ini asli, apakah ini kawai, apakah ini barang bekas, apakah ini bukan, gitu. Hal itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi, kita bukan saling sedang mencari salah siapa, atau siapa yang salah. Kita sedang berbuat, atau mencoba berbuat, agar ini tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi, saya bilang, Nanggala ini pukulan besar buat seluruh perasaan Indonesia. Harusnya kita malu, malu-malunya gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Baik, baik. Lalu sebenarnya, apa langkah yang harus dilakukan pemerintah utamanya pimpinan kita untuk bisa, ya, mengarahkan agar pertahanan dan menunjukkan ke rana internasional pertahanan alutsista, terutamanya laut kita ini, masih cukup kokoh, begitu, Pak Kodi? Gini, ketika kita bicara angkatan bersenjata, kita nggak bisa bilang terutama yang mana. Terutama laut, terutama udara, terutama selama darat. Perang sekarang, perang masa depan, itu adalah perang yang memerlukan integrasi tiga arm forces. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Buat negara maju seperti Amerika dan China, mereka sudah punya dua angkatan tambahan. Angkatan dunia mayat sama angkatan ruang angkasa. Forget about dua angkatan itu dulu lah. Yang angkatan laut dalam inilah, yang kita kemudian harus sumuskan kebijakannya dan cara-cara militer untuk pencapainya. Jadi, begini loh. Kita ini membutuhkan strategi jangka panjang dari peningkatan rasio antara kepala sampai ekor. Bahasa saya begitulah. Karena apa? Kita mesti meningkatkan sistem komando. Kontrol, komunikasi, intelijen, penyebangan sejata. Kemudian apa lagi? Orang, manusia, kru. Karena maksudnya hebat-hebat di alutsista, itu ada pergerakan menang perang atau tidak menang perannya atau mencapai tujuan operasi atau tidak, itu pada manusianya, pada orang-orangnya. Jadi, ini memang saling berpelindahan. Nggak bisa ada satu bidang leluh, satu mundur. Nggak bisa. Baik, baik. Jadi, intinya adalah semua harus bersinergi ya, untuk bisa mengkokohkan segala lini yang menjadi pertahanan Indonesia. Bu Kony, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, Bu Kony. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih. Bersama kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai jumpa.